Ketika kami mencari tempat sholat di Sinjuku, kami menemukan sebuah masjid. Sebagian besar pengurus masjid ini adalah orang Indonesia. Untuk menampung lebih banyak orang, ruangan masjid ini direnovasi pada dua tahun lalu. Kita renovasi semua, ya hasilnya seperti ini. Ini, kumpulan dana, tenaga kerja. Nah, yang tenaga-tenaga ini teman-teman volunteer, teman-teman volunteer yang memang dia bekerjanya sebagai tukang, pertukangan. Satu-satunya masjid di Sinjuku ini dijalankan dengan bantuan dari banyak orang. Banyak orang yang berkunjung ke Sinjuku. Masjid ini penting bagi muslim karena menyediakan tempat sholat, juga untuk para turis. Boleh datang ke sini, yang sudah masuk Islam, atau yang belum, atau yang cuma mau tahu. Cuma mau tahu bagaimana sih orang Islam itu sholatnya, bagaimana sih. Karena memang kita nggak pernah menyembungkan sesuatu. Kita juga menunjukkan bahwa image tentang Islam itu keras, Islam itu, tanda COVID mereka bilang teroris. Masjid ini terbuka bagi semua, termasuk orang Jepang. Muslim di Jepang bekerja sama untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang Jepang.